Cuaca ekstrim, hujan badai, diserta angin kencang kembali terjadi di kota Sorong, Papua Barat. Akibatnya, sejumlah pohon yang berada di beberapa titik di ruas jalan di kota Sorong pun ikut tumbang. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Sorong, Herlin Sasa Bone. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Asari, yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo, Safwan. Halo, Firda. Safwan, bisa Anda informasikan sejak kapan cuaca ekstrim menerjang kota Sorong, Papua Barat? Ya, Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Sorong, Papua Barat, bahwa sekitar pukul 2 siang tadi cuaca ekstrim seperti berupa hujan badai dan juga angin kencang dengan identitas sekira 33 knot melanda kota Sorong. Akibatnya sejumlah pohon, sejumlah ruas jalan di kota Sorong sendiri ikut tumbang. Begitu, Firda. Safwan, berdasarkan pantauan Anda di lapangan berikut, ada berapa titik lokasi pohon tumbang di kota Sorong? Ya, berdasarkan pantauan saya di lapangan, sekitar 6 titik di kota Sorong terdapat pohon tumbang dan sempat mengakibatkan kemacetan di sejumlah ruas jalan di kota Sorong itu sendiri. Jadi, Firda. Untuk jumlah kerugian pasca adanya pohon tumbang ini, seperti apa informasinya? Ya, untuk jumlah kerugian hingga saat ini berdasarkan informasi yang saya dapat dari BPBD kota Sorong sendiri, kurang lebih 6, 4 kendaraan yang sempat terparkir di ruas jalan, di beberapa jalan di kota Sorong, ikut menjadi korban dalam cuaca ekstrim tadi, dan sekira beberapa rumah dan juga sebuah sekolah atapnya ikut hancur di terpa angin kencang tadi. Sovan, bagaimana kemudian langkah pemerintah pasca adanya kejadian pohon tumbang tersebut? Ya, untuk saat ini pihak pemerintah sendiri berupaya untuk melakukan pembersihan dan juga mendata korban-korban yang, korban baik material maupun korban jiwa. Namun, hingga hari ini memang tidak ada, belum ada data yang lebih ke korban jiwa. Namun, untuk korban material sendiri, pihak pemerintah sendiri sedang melakukan pendataan di beberapa titik itu sendiri. Terima kasih, Rekan Jurnalis dari Tribun Papua Barat, Savo Nasari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!